Halo guys kita berjumpa lagi kali ini kita berada di daerah mana ini ya Klonprogo Nanggulan guys untuk penulisan kali ini adalah bekas jembatan dari peninggalan Belanda yang ada di depan kita itu yang ada di sana itu guys nah ini merupakan jembatan yang baru untuk sejarah dari pembuatan jembatan ini memang minim sekali informasi dari saya juga bertanya dengan warga itu tidak ada yang tahu kapan pembuatan dari jembatan ini guys namun kalau kita lihat itu di bagian atas mungkin saya tidak dapat memastikan juga apakah ini masih asli yang di bagian atas atau memang sudah ada tambahan tapi kalau kita lihat di depan kita ini itu terlihat eh ada Hai seperti api ages buk jadi ini dulu yang ada di depan kita ini ini nah ini merupakan eh jalan yang lama mengarah ke sana itu nah sekarang itu difungsikan pilarnya itu sebagai pilar dari PDAM guys nanti kita akan coba untuk melihat lebih dekat Ayo kita lihat yang di bagian sini dulu guys kalau yang ini merupakan jembatan yang baru yang kata bapak yang sebagai warga di sekitar sini itu itu sekitar tahun 90-an atau 2000-an gitu guys nanti coba kita lihat biasanya di pembuatan jembatan yang baru itu ada tahun yang disertakan di sana guys nah nampaknya di bagian bawah itu digunakan untuk penambangan pasir di bagian bawah sana itu guys itu yang ada di depan kita ini merupakan pilar dari jembatan lama saya kurang tahu di bagian atas yang di sana itu itu merupakan asli zaman dulu atau sudah tambahan Oh sepertinya ini masih asli guys ya ini masih asli terus yang disini tuh ada buk ada buknya nah itu masih terlihat terus sekarang pilarnya itu difungsikan sebagai jalur pipa PDAM ini nampaknya juga tinggalan lama ini bungkahan ini kita lihat lebih dekat yang ada di sebelah sana bismillahirrahmanirrahim itu yang jembatan baru guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada patok PDAM sepertinya nah sekarang seperti ini dari jembatan subuh jembatan subuh yang disana itu guys nampak di bagian pilar saya bingung disini guys ini tuh di kalau saya itu sana itu barat tapi ini kok sungainya mengarah ke utara saya bingung bingung arah guys disini guys nah ini merupakan jembatannya masih ada dua pilar besar pilar ini seperti pilar yang ada di jembatan sungai kerasa yang difungsikan sebagai jembatan rel kereta api kali kerasa itu guys hampir mirip untuk ketinggian dari permukaan air sampai di atas sana di atas sana ini kurang lebih ini ada sekitar lima belasan meter guys terus disini juga sudah ditumbuhi pohon besar ini menandakan bahwa jembatan ini sudah lama tidak difungsikan atau pilar-pilar ini sudah tidak difungsikan sangat lama sekali terbukti dengan ada tumbuhan apa ini pohon munggur yang besar dan condong menyandar ke arah pilar dari jembatan lama ini guys nah itu merupakan bagian ujung dari jembatannya kemudian kesana yang menghubungkan daerah nanggulan ke arah kalibawang guys sekarang seperti ini kondisinya kita tidak bisa ke bawah guys karena ini curam sekali disini tapi ini kalau kita lihat kita amati ini belum ada retakan-retakan di pilar dua-duanya ini yang ada di sungai apa ini saya kurang tahu mungkin juga ini sungai sudu ya guys karena jembatannya ini katanya jembatan sudu gitu guys oke sekarang kita coba lihat untuk di bagian sisi sana guys sambil kita cari tahu jembatan baru sudu ini dibangun tahun berapa nah yang disana itu merupakan jalan lama untuk ke arah jembatan sudu yang lama guys wah ini kotak tahun 2016 guys jembatan sudu nomor sekian TA 2016 nah ini kalau kita lihat di bagian sisi ujung sana itu guys itu ada saya zoom sedikit seperti ada batu bata yang ditata mungkin itu bagian dari pilar ataupun tebing guys dari sungai karena ini merupakan sungai nya itu curam sekali guys di bagian bawah nah seperti yang kita lihat ini terus disana seperti ada dua perau itu yang mungkin difungsikan sebagai para penambang pasir yang ada di sungai sudu ini guys oke sekarang kita lihat di bagian sisi yang sana guys itu nampak masih ada buk buk lama guys kalau jembatan yang baru ini kurang lebih ini ada sekitar berapa meter ini ya lima puluhan meter guys dan kita lihatlah tengah temannya ter frame kuanti semuanya sed惊ati hai 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 adik tangklet jembatan sudu sing lawas Niki ini ku udah melalui londok Oh nge-nge-nge-nge-nge tahun Pintan mbah sekitar tahun Pintan Hai pilihan yang keemutan button button tapi asli Riki bernyanyan Hai Rien Riki jembatan ne sing anyar ini kan tahun 2016 gini Hai dari buka Hai Oh 97 sing 2016 iku peteng ini Oh berarti ini penda ngemotong difungsikan terus gen versi-versi Nenu OPU Oh berarti pendangnya Pak obat namanya dekomentasi mangga Pak ternyata ini jembatan yang lama yang baru itu tahun ke sembilan enam sembilan tujuh guys seperti yang dikatakan bapaknya tadi sebagai warga yang ada di sekitar sini guys nah yang ada di depan kita ini merupakan jalan dari jembatan sudu yang lama guys ternyata di sisi di mana ini ya kalau saya mengiranya ini di sisi barat guys mohon maaf kalau saya bingung arah disini guys ini masih ada jalannya seperti ini guys dan ternyata ini masih beraspal eh sudah beraspal Hai nah ini masih ada dua buk yang ada di depan kita ini nah ini ada buk yang disana juga masih ada ini nah itu merupakan pilar yang ada di sisi mana sebarat kalau saya ya guys ya mohon maaf ini saya benar-benar enggak tahu arah disini Hai nah itu nampak di bagian atas itu sudah banyak tumbuhan-tumbuhan paku-pakuan Hai terus di bagian pilar kalau kita melihat itu tidak ada retakan Hai tidak ada retakan-retakan Hai terus disini banyak batu-batu Hai yang dikursikan eh coba kita turun guys nampaknya disini kita bisa turun Hai lewat sini kita amati jembatan ini dari bawah hai 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 tadi saya bertanya dengan warga yang sudah sudah sepuh atau sudah tua itu beliau juga tidak tahu kapan pembuatan dari jembatan ini namun pada peta Belanda itu sudah terhubungkan jalan yang ini tuh ada rutennya itu disini sudah ada jembatannya guys itu peta Belanda tahun 35 tapi kalau untuk pembuatannya dari jembatan itu persisnya jembatannya saya tidak dapat memberikan informasi Ayo kita turun dulu kis Hai nah seperti inilah kondisi dari jembatan Sudulama yang nampak dari sisi utara guys kita foto dulu yang ada di sana itu merupakan tiang atau pilar dari jembatan Sudulama yang baru yang kemungkinan itu dibuat tahun 97 dan kemungkinan juga dari jembatan Sudulama ini jembatan Sudulama ini yang sekarang tersisa pilarnya saja Hai itu sudah tidak difungsikan dari tahun 9 tujuan itu guys untuk persisnya Hai itu Hai ya mungkin sekitar tahun 9 tujuan itu guys Hai itu dan saya juga akan meralat ternyata yang ada di depan kita ini merupakan kerambah guys yang difusikan untuk memelihara ikan bukan untuk eh apa Hai penambang pasir yang seperti yang saya katakan tadi Hai setelah kita lihat lebih dekat ternyata disana banyak ikan-ikan yang di pelihara di Hai tempat dua ini guys sepertinya itu ikan nila yang di sana juga ada ternyata itu kerambahnya Hai dari sisi selatan Hai disini juga seperti ada Hai dam gitu guys di sini suasananya masih alami sekali sini banyak pepohonan terus disana ada tikungan dari sungai Sudu ini nah untuk besi-besi dari jembatan Sudu lama ini kata warga tersebut yang ada disana yang kita cari informasinya tadi itu sudah dibawa oleh Hai apa ya PU atau pekerja umum guys pekerja umum atau apa ya singkatannya pokoknya yang yang membuat tentang jalan atau Hai atau dinas PU gitulah guys Hai nah jadi sekarang tinggal pilarnya seperti yang kita lihat di depan kita ini guys ini masih berdiri kokoh sekali guys Hai Oke guys mungkin informasi atau penelusuran tentang jembatan Sudu lama yang peninggalan Belanda yang ada di depan kita ini saya sudah cukup sampai disini dulu Jangan lupa untuk subscribe like share comment bila ada rekomendasi tempat persejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar kita bertemu di video selanjutnya Ciao Selamat menikmati